Pertama, kalau yang sedang menggeluti, itu sedang menggeluti bila diri, dia akan berfungsi untuk melatih speed. Dapat juga disimpulkan bahwasannya, melatih terobosan otot adalah melatih kecepatan. Karena tenaga yang terkumpul pada dada dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui juru rentangan ke depan, itu merupakan kumpulan tenaga. Di saat akan dikeluarkan dengan sekembangnya, otomatis dorongan tenaga yang tertahan sekian detik pada dada dikeluarkan tangan akan mempunyai kecepatan dan speed yang lebih dari gerakan-gerakan biasa karena dorongan tenaga yang terkumpul pada dada. Fungsi yang lainnya seperti juga pembentukan otot-otot pada tangan. Teknik tutorial penjelasan pembentukan otot tangan dengan terobosan silahkan ikuti di Youtube. Terima kasih. Fungsi yang lainnya seperti ini. Artinya ketika kita melakukan suatu penahanan tenaga pada tangan, otot akan terpempa ke atas permukaan. Tenaga yang ada pada tangan, tujuan kita menggerakkan tangan adalah untuk agar kita tidak memikirkan tenaga yang berada pada daerah paha. Karena kalau dalam keadaan biasa kita menggunakan jangkar atau posisi salah satu kaki lurus dan juga salah satu kaki berbentuk 90 derajat, ya cukup lumayan akan menjadi pegal ataupun menjadi kebahayaan. Kerobosan otot sebenarnya tidak memandang usia, apakah baik di usia remaja ataupun usia tua. Karena nafas dan otot dia tidak akan memandang usia. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kekuatan power ketika orang tua sudah lanjut usia dengan orang muda mungkin memang beda.